Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan dinyatakan bahwa hari ini lebih sulit dibandingkan hari pertama. Tadi disampaikan oleh koordinator pencarian dari pihak Basarnas, yaitu Farid Kurniadi. Ia mengatakan bahwa hujan deras yang terjadi pada Senin malam selama 2,5 jam ini membuat kondisi tanah di area longsor ini menjadi basah dan tidak stabil. Bahkan di sisi kanan-kiri longsoran ada aliran air, kemudian di bawah longsoran ini juga ada genangan air, seperti itu. Kondisi inilah yang kemudian membuat petugas pencarian harus ekstra berhati-hati. Karena jika tidak, maka ini akan berpotensi besar terjadinya sliding atau longsor susulan. Padahal yang berada di wilayah longsoran tersebut untuk melakukan pencarian, ada ratusan petugas gabungan dan lima unit eskavator yang digunakan untuk mencari korban hilang pada hari ini. Atau hari kedua pencarian korban hilang di Dusun Selopuro. Hasil pencarian yang dilakukan sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan tadi diakhiri, membuahkan hasil dengan menemukan 3 orang dalam kondisi meninggal dunia. Dan ini ditemukan dalam 2 periode waktu yang berbeda, Eva. Yang pertama ditemukan Yatimi berusia 38 tahun, jenis kelamin perempuan, dan Dimas seorang anak kecil berusia laki-laki, berusia 5 tahun. Ini ditemukan pada pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, petugas gabungan berhasil menemukan 1 orang berjenis kelamin laki-laki atas nama Yonom berusia 40 tahun. Dan ini ditemukan terakhir pada pukul 11 lewat 20 menit. Setelah dilakukan break seperti itu, dan dilanjutkan pencarian, petugas gabungan tidak berhasil menemukan korban hilang lainnya. Sehingga sampai dengan saat ini tercatat 7 korban hilang masih dalam pencarian. Dan memang tadi untuk pencarian memang sengaja diselesaikan lebih awal dari jadwal yang harusnya selesai pada pukul 16. Namun ini diselesaikan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat karena cuaca yang mendung dan faktor kelelahan di tenaga pencarian. Kita simak statement dari pihak Basarnas berikut ini. Tadi pagi sudah dilakukan asesmen ulang dan juga pemantuan via drone dan pengambilan gambar didapatkan bahwasannya di kanan kiri dari longsoran itu terdapat aliran arus hujan. Jadi aliran hujannya terlihat jelas, kemudian di tengah-tengah longsoran itu ada genangan air. Sehingga potensi bahayanya longsoran diselan itu bisa saja terjadi. Maka untuk pencarian pada hari ini, polosonel kita batasi. Jadi kita masih makan dengan eskavator seperti itu. Eva Iya, Reno. Lalu apa saja giat mensos Tririsma hari ini saat mengunjungi tempat pengusian? Tadi setibanya di kawasan Dusun Silopuro, Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk ada beberapa lokasi yang dikunjungi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tririsma hari ini. Seperti halnya tempat untuk penerima bantuan, kemudian dapur umum, tak terkecuali tempat pengungsian. Di mana di situ ada sebanyak 159 orang, Eva, yang mengungsi pasca longsor hari minggu malam lalu. Selain berinteraksi dengan warga terdampak longsor, Risma juga ingin memastikan apakah kebutuhan pokok dari pengungsi ini sudah ada. Seperti halnya tentu yang utama adalah obat-obatan, kemudian ada suplai makanan. Dan kalau kami pantau memang sejak hari pertama pasca terjadi longsor atau tepatnya tanggal 15 Februari 2021, bantuan terus berdatangan. Selain memantau bantuan dan kebutuhan pokok para pengungsi, Risma juga mengatakan bahwa perlahan atau sedikit demi sedikit ketakutan masyarakat, utamanya di anak kecil, terhadap pasca terjadinya longsor ini sudah mulai berkurang karena sudah ada upaya trauma healing yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dibantu dengan beberapa relawan. Kita simak statement Mensos RI Tririsma hari ini, berikut ini. Sudah tertata, jadi misalkan untuk makan pagi, makan siang, sudah termanajemen dengan bagus. Jadi jam berapa, jam berapa, jam berapa, kemudian mereka sudah bahkan membuat menu. Jadi Tagana ini bukan hanya dari Nganjuk, tapi mereka ada dari Kediri, jadi bukan hanya dari daerah sini. Sementara demikian, Eva, informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk informasi Anda langsung dari Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.